Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan di dalam ibadah online kita sambil terus kita berdoa kiranya Tuhan boleh menghimpunkan kita kembali dalam ibadah raya di gedung gereja kita dan merasakan persekutuan secara langsung Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan bulan September ditetapkan oleh sinode gereja kita sebagai bulan keluarga jadi kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema-tema yang menyangkut kehidupan keluarga dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema keluarga yang tahan godaan dengan bacaan firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 10 sebelumnya mari kita satu di dalam doa Bapak di dalam surga kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena cinta kasih-Mu yang telah menghimpunkan kami pada pagi hari ini dan kami bersyukur kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu berfirmanlah Tuhan dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus selama kita hidup di dalam dunia ini kita akan terus mengalami berbagai godaan itu merupakan salah satu strategi Iblis untuk menjatuhkan keimanan orang percaya Iblis paling pintar memutar balikan kebenaran menciptakan keindahan semua serta menawarkan kenyamanan hidup kepada manusia Iblis paling bisa menawarkan solusi yang mudah namun beresiko kita memberontak terhadap Tuhan dan jangan lupa Iblis telah ribuan tahun berpengalaman dalam hal ini salah satu tempat strategis bagi Iblis untuk melancarkan godaannya yaitu keluarga orang beriman sedikit saja kita lengah maka itu akan membuka celah bagi Iblis dan ia bisa menghancurkan serta mengacaukan keutuhan rumah tangga kita namun sebagai orang percaya kita tidak usah khawatir takut dan cemas karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengalahkan kuasa Iblis dan Tuhan mengaruniakan kita kemenangan bersama dengan dia tidak ada cara lain dalam kita berperang melawan Iblis selain daripada kita melibatkan Tuhan di dalam peperangan rohani tersebut keluarga adalah lembaga yang diciptakan oleh Allah sendiri pasti Allah akan melindungi semua keluarga yang bersatu hati menyerahkan dirinya kepada Tuhan berjalan dalam kehendak Tuhan serta hidup beriman kepadanya terutama terhadap godaan Iblis firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini merupakan nasihat yang disampaikan oleh Yaakobus agar orang beriman tetap bawah diri terhadap siasat si jahat yang hendak menghancurkan dan merusak iman orang percaya secara khusus bagi keluarga kita kita akan bersama-sama merenungkan tiga hal dari firman Tuhan ini sehubungan dengan menangkal godaan Iblis bagi keluarga orang periman yang pertama adalah memagari keluarga dengan doa kita akan lihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga demikian firman Tuhan dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran diantara kamu bukankah datangnya dari hawa napsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa napsumu Bapak Ibu Saudari Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa saudara akan sehati dengan orang yang berdoa denganmu Tuhan Yesus sendiri juga menyatakan dalam Matius 18 ayat yang ke-19 bahwa dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga Iblis tahu bahwa kita akan menerima banyak sekali janji-janji Tuhan jika kita sepakat berdoa dan orang terdekat yang kita bisa ajak berdoa bersama adalah keluarga karena itu dengan berbagai macam cara Iblis berjuang dan berusaha untuk mencerai-beraikan relasi yang terjalin di antara keluarga karena Iblis tahu kalau keluarga-keluarga orang beriman itu merupakan kekuatan yang besar untuk menghancurkan siasatnya sehingga ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyeret mereka dalam kehancuran firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi menasehatkan agar kita membangun kehidupan kita dan keluarga kita dengan kekuatan doa agar kita dijauhkan dari sangketa dan pertengkaran itu terjadi karena dalam doa kita berkomunikasi dengan Tuhan dan dalam doa kita memperkatakan janji firman Tuhan kita mengaminkannya dan itu yang menjadi nyata di dalam kehidupan kita dan yang kita perkatakan bersama-sama dalam keluarga membangun suatu pemikiran yang sama membentuk kesehatian sehingga kita dibawa kepada kesatuan yang utuh dengan Tuhan yang terus hadir di dalamnya apapun yang kita lakukan dalam keluarga kita harus didasari dengan doa sehingga kita dan keluarga kita tahu bagaimana bersyukur bertanggung jawab dalam mengelola semua berkat dan anugerah Tuhan serta hidup di dalam damai sejahtera yang kedua adalah keluarga sebagai sahabat Allah yang setia kita akan lihat di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam firman Tuhan berkata hai kamu orang-orang yang tidak setia tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini ia menjadikan dirinya musuh Allah janganlah kamu menyata bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati bapak ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Yesus ada dua sifat manusia yang bertolak belakang yaitu sebagai sahabat Allah atau sahabat dunia ini Allah memanggil setiap orang percaya untuk menjadi sahabat Allah yang setia sebaliknya orang yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah firman Tuhan berkata bahwa Allah menempatkan rohnya di dalam diri kita roh yang cemburu ketika kita bersahabat dengan dunia karena itu ketika kita berbuat dosa maka roh yang di dalam kita dapat bertukacita serta mendisiplin kita meskipun demikian roh yang sama itu juga memiliki sifat yang penuh dengan kasih karunia bahkan lebih besar dari rasa cemburunya sehingga ia bisa membawa kita kembali kepada Tuhan dan mengampuni kita dunia ini membentuk pribadi manusia menjadi orang yang congkak dan egois namun sebaliknya roh Tuhan membentuk pribadi manusia menjadi rendah hati karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati semakin orang memiliki relasi yang akrab dengan Allah maka ia akan semakin memiliki sikap yang rendah hati yaitu sikap yang tunduk kepada otoritas dan kehendak Allah Tuhan tidak hanya memanggil pribadi-pribadi orang percaya untuk menjadi sahabat Allah yang setia namun Tuhan juga menghendaki agar orang percaya membawa anggota-anggota keluarganya untuk setia kepada Tuhan masing-masing anggota keluarga memiliki panggilannya masing-masing sesuai dengan status yang ia miliki dalam keluarga Tuhan menghendaki agar suami mengasihi istrinya menjadi teladan bagi anak-anaknya demikian juga istri dipanggil untuk tunduk dan hormat kepada suami dan mengasihi anak-anaknya Tuhan menghendaki agar orang tua memelihara, menjaga, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya demikian juga anak-anak hormat dan patuh kepada orang tuanya Tuhan menghendaki agar setiap anggota keluarga menjadi teladan dan berkat bagi anggota keluarga lainnya keluarga orang percaya merupakan kesaksian yang dapat dilihat oleh orang yang ada di sekitarnya bagaimana suatu persekutuan yang indah dan manis dimana Allah hadir di dalamnya karena itu mari kita bawa semua anggota keluarga kita menjadi sahabat Allah yang setia yang tunduk dan hormat kepada Allah sehingga disana ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpa yang ketiga adalah keluarga di dalam peperangan rohani kita akan lihat ayatnya ke-7 sampai ayatnya ke-10 demikian firman Tuhan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu tahirkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati sadarilah kemalanganmu berduka cita dan merataplah hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacita dengan duka cita rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kami bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan setiap hari kita akan menghadapi berbagai pertempuran iman baik itu melawan keegoisan diri sendiri juga melawan sistem dunia ini yang sudah rusak oleh dosa kita dapat ditarik oleh godaan iblis melalui berbagai hal dan berbagai strategi karena itu kita harus membawa keluarga kita untuk teguh beriman kepada Tuhan kita tidak hanya diminta untuk membangun benteng pertahanan bagi keluarga kita seperti membaca firman Tuhan dan berdoa tetapi kita juga harus membawa keluarga kita untuk terjun di medan pertempuran sebagai prajuri Tuhan melalui sifat, sikap, karakter dan perbuatan kita sehingga sepak terjang iblis dapat dilumpuhkan untuk bisa melawan siasat iblis maka kita harus tunduk pada otoritas Allah dan mengikuti strategi Allah seperti yang telah difirmankannya ketika kita dan keluarga kita tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah maka iblis akan lari daripada kita Tuhan mau agar kita dan keluarga kita senantiasa berada dalam kesadaran rohani untuk menjaga kesucian hati kita di hadapan Allah setia hanya kepada Allah saja dan berduka cita jika kita atau anggota keluarga kita jatuh di dalam dosa dengan demikian kita akan menyadari bahwa kita butuh pertobatan di dalam medan pertempuran iman kita dan keluarga kita kita harus terus waspada terhadap kegodaan iblis karena sedikit saja kita lengah maka iblis dapat menggunakan peluang itu untuk merusak dan menghancurkan keluarga kita karena itu majulah berperan bersama dengan Allah karena Yesus sudah menang atas iblis dan mengaruniakan kemenangan itu kepada orang percaya termasuk keluarga-keluarga Kristen dari firman Tuhan ini maka ada tiga hal penting yang kendak dimiliki oleh orang percaya juga keluarga Kristen untuk menang menghadapi godaan iblis yaitu yang pertama adalah pagari keluarga kita dengan doa karena doa adalah kekuatan orang percaya dalam melawan godaan iblis yang kedua adalah bahwa semua keluarga kita menjadi sahabat Allah bukan sahabat dunia ini sehingga tidak ada celah sedikit pun bagi iblis untuk menggoda anggota keluarga kita yang ketiga adalah bekali keluarga kita untuk berani menghadapi peperangan rohani caranya adalah tunduk kepada otoritas Allah dan ikuti strategi Allah maka kemenangan iman akan kita miliki bersama dengan keluarga kita kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian mari kita satu di dalam doa Bapak yang di surga kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang memberkati kami pada pagi hari ini terima kasih Tuhan kami boleh belajar dari nasehat ya kobus bagaimana kami harus melawan godaan iblis Tuhan yang harus kami lakukan adalah membangun mesbah doa yang membentengi keluarga kami dan yang kedua Tuhan yang harus kami lakukan adalah kami menjadikan keluarga kami sebagai sahabat Allah dan yang ketiga Tuhan kami dan keluarga kami harus terjun di dalam peperangan rohani kami tahu ini tidak mudah Tuhan tetapi kami yakin bahwa bersama dengan Yesus kami pasti menang Tuhan tolong kami Tuhan supaya kami boleh membangun satu kekuatan iman satu kekuatan rohani bagi kami dan keluarga kami supaya kami Tuhan bisa menang dalam melawan siasat iblis Tuhan kami boleh berdoa bersama-sama Tuhan kami boleh bergandengan tangan menaikan permohonan kami kepada-Mu menaikan pujian penyembahan kami dan dengan demikian iblis takluk Tuhan kami bisa membawa keluarga kami Tuhan untuk menjadi sahabat Tuhan dan Tuhan menjadi sahabat kami sehingga iblis tidak akan berani mendekat kepada kami tolong kami juga Tuhan agar kami Tuhan diberikan kekuatan untuk masuk di dalam peperangan rohani Tuhan engkau akan berjalan di depan kami dan Tuhan akan berperang bersama dengan kami dan kami akan mengiring Tuhan di belakang Tuhan karena kami yakin bahwa Yesus yang sudah menang mengalahkan maut akan menganugerahkan kemenangan kepada kami orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan terima kasih Tuhan Yesus saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan engkau memberkati Tuhan kiranya pemerintah bangsa dan negara kami boleh diberikan hikmat untuk memimpin bangsa dan negara ini kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaah Tuhan engkau memberkati kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai, sejahtera Tuhan kecukupan dan keberhasilan Tuhan biarlah boleh menjadi bagian kehidupan kami terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapak kami dalam surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang mempunyai kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin